musik 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 nah sudah selesai kan mungkin aku ada satu pertanyaan lagi dok mungkin orang banyak yang pengen tau berapa lama sih kemaren pengerjaan yang dokter ibarat itu kan segera operasi gigi ya doknya itu berapa lama dan tantangannya setelah itu tuh gak boleh ngapain, ngapain dulu kan waktu aku udah setahun lalu aku lupa tuh dok, mungkin untuk ngerimain lagi dokter inget gak? jadi memang waktu itu pekerjanya lebih kurang satu jam, kenapa? kan asanti kan udah disedot dan itu kan perlu harus bener-bener bersih, jadi udah disedot kita harus cuci dulu ke dalam disemprotin cairan untuk mencuci bagian sisa-sisa daripada sinusitisnya dan setelah itu kita harus lonceng lagi untuk memastikan kondisinya perubahan yang terjadi setelah disedot before afternya pada waktu itu kan abis itu kita jahit ya paling maksimal satu jam gitu lebih kurang satu jam lah sama itu loh dok kayak pantangannya waktu itu gak boleh ngapain dulu apa aku lupa deh dok gak boleh makan yang gimana dulu gak boleh minum air panas sama dokter kalau gak salah itu apa aja dok? jadi waktu itu kan asanti dibelek gusiknya jadi asanti gak boleh batuk yang terlalu keras gak boleh nguap yang terlalu lebar kenapa? supaya si jahitan itu tidak robek kebuka gitu karena kalau kebuka nanti cairannya bisa kotor infeksi bisa masuk kan jadi gak boleh makan yang keras gak boleh yang panas pada setelah saat operasi gitu tapi itu sih beberapa jam aja beberapa hari nah abis itu udah boleh normal seperti biasa terima kasih ya dok aku ngerasain banget di apa ya bukan manfaatnya tapi kayak kan selalu kita berpikir sinus selalu karena ya di sini di bagian sini ada faktor lain lah ya di hidung dan lain-lain tapi ternyata setelah aku ke dokter terus aku tau bahwa ini masalahnya karena gigi lalu aku tadinya bener-bener kayak udah sesek nafas gak bisa bener-bener kayak kan kalau sesek nafas kan agak takut juga kan ya dok tapi aku ngerasa bener-bener kayak lega banget abis itu aku tidur beberapa hari kan di rumah sakit juga kayak gak tau ini mau gimana berat ya kepalanya berat kan sakit kepala juga habis itu sampai dari setelah aku di tindakan sama dokter sampai hari ini aku tuh udah gak pernah sesek nafas lagi terus dulu kalau mau flu jadi sebelum aku masuk ke rumah sakitnya waktu itu dok setiap kali aku mau flu ini salah satu gejala sebenernya itu kayak jadi kalau ada orang sekitarku flu aku tuh langsung bisa pakai masker gak aku langsung panik karena aku pasti sesek itu udah beberapa bulan sebelumnya dok nah sekarang kalau ada orang sekitarku yang flu aku udah gak terlalu mori lagi ya mori lagi gitu aku juga udah gak sesek nafas lagi gitu dan kayak aku udah lebih nyaman lah sekarang iya 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 jadi bener-bener dan ternyata kontrol ke gigi yang secara rutin tuh wajib juga dok wajib karena itu deteksi dini pencegahan dan deteksi dini iya bener-bener ada faktor lain nah yang penting yang pertama terjadi gejala sinusitis misalnya yang pertama dicari adalah dokter THT dulu kemudian dari dokter THT baru alternatif klien ke gigi karena memang terbanyak sinusitis itu bukan dari gigi tapi ada penyebab dari gigi gitu jadi persentasenya tetep banyak penyebabnya bukan dari gigi gitu tapi ada faktor dari gigi ada faktornya berapa persen gitu dari infeksi gigi terjadi sinusitis itu ada artinya setiap pasien yang ada sinusitis dia harus kemana? ke doter THT dulu bukan ke doter gigi ya jadi ke doter THT dulu nah itu mungkin harus dikasih tau iya tetep kalau sinus ke THT dulu ke THT dulu iya baru diarahkan asalnya dari mana dari gigi atau dari mana gitu kan dok tadi satu mau nanya kan itu tadi aku tuh akut ya iya kalau yang kronis dok tindakannya sama juga atau dia akan lebih ribet lagi? lebih ribet kalau itu biasanya doter THT karena kalau kronis itu kan dia harus tindakan dari THT nya karena kalau ini kan memang bener-bener doter THT sudah mendiagnosa ini dari gigi yang kedua asal itu dalam keadaan sesak nafas dan baunya udah keluar dan memang sudah ada cairan yang keluar dari rongga mulut pada waktu itu makanya kita eksekusi pada saat itu tapi kalau ini tidak terjadi gijalan yang emergensi kemudian sih kita tetep sebagusnya ke doter THT gitu oke oke thank you dok thank you sama-sama tapi happy kan? happy banget tapi beda kan gimana sih rasanya ya gimana sih kayak ada sesuatu seger terus juga bisa nafas pelong juga gitu iya kan dan yang paling penting juga kan jadi tau gigiku perawatan sarafnya juga kemarin masalah gitu loh iya iya jadi udah bener semua gitu tapi yang sinusitis yang asanti rasain itu apa sih pemirsa pengen tau banget nih sinusitis itu yang kita rasain apa sih sebagai pasien gitu kan aku kan gak tau apa yang dirasain pasien kan yang aku rasain itu sakit kepala terus ke migren ya berat gitu ya selama 6-7 bulan sakit kepala itu hampir setiap hari terus kayak orang kalau udah ketularan flu udah gak lama sembuhnya terus suka sesek nah yang terakhir sampai masuk rumah sakit itu karena bener-bener dua-duanya kan biasanya satu doang kan iya satu masih bisa nafas Kak ini udah ngeblok kayak dua-duanya gitu kayak udah bener-bener gak bisa nafas mungkin udah terlalu ini ya penuh ya penuh gitu jadi kalau gak aku mungkin dari sebelum yang kena itu udah 6-7 bulan kan udah rasain itu dan setiap orang flu aku pasti stress yaudah dok yang penting kan udah denger ini udah seneng juga dan juga kita bisa ngasih tau banyak orang bahwa ya ternyata sinus itu banyak banget penyebabnya salah satunya dari gigi thank you ya dokter aku pulang dulu dan terimakasih aku ya makasih loh Santi sudah percaya pengobatan disini sekeluarga oh pasti aduh ya apa-apain sama dokter pokoknya ngangak aja yuk kita nih ya pemirsa itulah tadi informasi kesehatan dan estetik gigi yang pastinya bermanfaat buat kita semua jangan pernah abai dengan kondisi gigi ya wajib kontrol membersihkan gigi dan juga kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali saksikan terus hidup sehat dengan saya dokter gigi devia setiap hari kamis jam 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di TV One selamat menikmati